musik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sesuatu yang dapat dibayangkan pasti dapat diraih dan sesuatu yang diimpikan pasti dapat diwujudkan Halo, welcome back to my channel Rafiqah Al-Majid channel seputar ibu rumah tangga yang hidup sederhana Halo teman-teman Alhamdulillah ya hari ini bisa share lagi kegiatan aku tapi sebelumnya aku mau nyapa dulu teman-teman online aku Halo teman-teman gimana kabarnya hari ini semoga selalu sehat selalu dimudahkan dalam segala urusan dan dilancarkan rezekinya amin Alhamdulillah pagi ini disini masih mendung ya teman-teman ini sekitar jam 6 pagi tuh masih mendung mataharinya belum keluar dan pagi ini aku sedikit mau jalan-jalan di sekitar rumah ini kebetulan rumahnya deket sama area pesawan ya teman-teman ya deket sama area perkampungan jadi suasana dan udaranya tuh masih sejuk masih asri dan masih segar banget ya Alhamdulillah selesai jalan-jalan pagi lihat-lihat sawah menghirup udara segar ini aku lanjut mau beres-beres rumah ya teman-teman ya aku cek tanaman-tanaman aku ternyata udah gak perlu disiram lagi karena beberapa hari ini kan hujan ya teman-teman ya jadi tanahnya masih basah dan tanamannya udah gak perlu disiram lagi lanjut ini aku mau beresin area depan ini semalam tuh anak-anak pada main dan belum diberesin tadi pas bangun tidur emang sengaja gak aku beresin ya teman-teman ya karena aku pengen jalan-jalan pagi dulu pengen menikmati suasana pagi yang sejuk biar nanti pikiran aku tuh fresh dan aku lebih semangat lagi buat ngerjain pekerjaan rumah karena kalau kita gak ngeluangin sedikit waktu gitu buat jalan-jalan pagi buat menghirup udara segar dan nanti keburu siang udah udaranya udah panas lagi eh tapi gak juga sih karena disini tuh udah beberapa ini ya beberapa hari terakhir itu hujan terus ya teman-teman ya dari pagi nyampe sore kadangan tuh seharian full nyampe malam juga masih rintik-rintik hujannya tuh gak berhenti jadi hawanya itu adem gitu dan kadang jadi males gerak ya teman-teman alias mager next dan ini aku mau nyapu area depan ini biasanya kalau malam kan suka main apa gitu ya kadang gunting-gunting kertas apa dan paginya tuh sampahnya banyak banget oh iya aku juga mau ngucapin terima kasih buat yang udah mau klik video aku mau nonton video aku ini terima kasih banyak dan yang baru bergabung di channel aku ini channel Rofiqah Al-Majid channel seputar ibu rumah tangga yang hidup sederhana kadang juga sering berbagi resep masakan semoga kalian betah terus ya nonton video aku sampai selesai dan yang belum subscribe kalian bisa subscribe channel aku ya teman-teman dan buat teman-teman yang udah subscribe channel aku terima kasih banyak semoga dilancarkan rezeki kalian dimudahkan dalam segala urusannya ya teman-teman amin lanjut di video ini aku juga ngepel ini ngepelnya biasanya pagi ya teman-teman sebelum anak bangun karena kalau anak-anak udah bangun tuh riwuh ya takut kepleset jadi sebisa mungkin kalau untuk ngepel itu pas mereka lagi tidur atau pas mereka lagi main di luar lanjut abis ini aku mau sarapan kebetulan tadi udah dibikinin sarapan sama pak suami Alhamdulillah makannya juga ditemenin ini tadi dia mau beli galon ya teman-teman ya karena biasanya itu karena di tempat aku tuh ada tukang galon keliling ya dan ini masih pagi jadi tukang galonnya itu belum keliling mau ke warungnya juga warungnya masih tutup jadi ya yaudahlah ntar aja belinya galonnya taruh di depan aja habis makan aku lanjut cuci piring yang habis buat sarapan tadi ya teman-teman ya biar gak banyak numpuk ini cucian piring aku gak banyak ya teman-teman karena semalam tuh udah nyuci piring juga jadi ini paling nyuci bekas sarapan aja dan hari ini ada jadwal imunisasi ya teman-teman nanti aku abis ini mau bangunin anak aku yang cewek buat ke pos Yandu karena udah jadwalnya harusnya sih dia imunisasi tuh pas umur 18 bulan ya teman-teman ya karena kebetulan 2 bulan kemarin tuh ada halangan terus jadi di umur 20 bulan ini baru mau imunisasi lagi dan ini kita udah nyampe di pos Yandu seperti ini suasananya seperti ini ya teman-teman suasana pos Yandu pasti penuh dengan tangisan anak terus teriakan emaknya ini kita udah selesai ini selesai imunisasi si adik Michelle Alhamdulillah pas disuntik tadi dia gak nangis Masya Allah habis ini lanjut aku mau beli sayur ya teman-teman aku mau mampir ke kios sayur mau beli beberapa sayur karena stok di kulkas udah habis ini sekitar jam setengah 10 pagi Alhamdulillah kiosnya masih rame dan sayurannya masih banyak ya oke aku mau milih-milih belanjaan dulu mau beli sayur dan aku pas disini kok kepikiran pengen banget bikin mie kuah pedas gitu ya kayaknya tuh seger banget apa sih namanya mendung-mendung seperti ini ini aku mau beli cabai cabai aku udah habis ini si adik lagi main ngambil lemon ngambil lemon sama tomat jadi aku juga mau beli pokcoy ini pengen dibikin bikin-bikin mie pedas ya pengen pake sayur pokcoy kayaknya tuh enak banget aku udah ngebayangin dan ini cabai lagi sedikit naik ya teman-teman harganya ya tapi meskipun lagi naik dan karena kita emang butuh ya tetep beli aja ya teman-teman ya mau naik mau turun tetep kalo cabai tuh harus beli dan ini sayur pokcoynya aku belinya seperlunya aja ini seperti ini buat bikin mie nanti oke lanjut aku pulang ke rumah karena anak aku mau sekolah ini masuknya jam setengah jam sebelas siang ya teman-teman ya kebetulan papanya lagi libur dan ini dianterin sama papanya aja dan karena hari juga udah siang aku mau nidurin anak aku adik Michelle dan kalo si adik udah tidur nih ini berarti waktunya aku buat mie time buat mie timnya hari ini aku cuma pengen makan mie instan kuah yang pedes gitu ya teman-teman ya dan karena aku tadi tuh gak pengen makan mie instan yang porsinya gede yang porsinya banyak jadi untuk mie nya aku pake mie gelas aja ya nanti juga ketambahan sayur ini jadinya banyak ya teman-teman sama aku tambahin telur juga cuaca seperti ini dingin-dingin gerimis hujan gitu enaknya emang makan yang anget-anget ya teman-teman ya anget-anget yang berkuah yang pedes ini aku minyak tambahin telur biar lebih mantap tadi tuh sebenernya pengen bikin mie goreng nyemek gitu ya teman-teman ya cuma karena stok mie aku gak ada tinggal mie gelas doang dan aku juga mager banget mau ke warung jadi ya masak seadanya aja yang ada di rumah oke kita cemplung-cemplungin semua ya teman-teman ini dari telur dari mie sama ini si pokcoynya untuk pokcoynya ini aku masukin dulu yang bagian bonggolnya ya teman-teman ya dan untuk bagian atas pokcoynya kita masukin di akhir-akhir pas udah mau matang aja ya teman-teman ya biar gak over cook si pokcoynya ini seperti ini ini terakhir masukin sisa potongan pokcoy aduk-aduk sebentar ya teman-teman buat emak-emak me time dengan semangkuk mie kayak gini aja udah seneng banget ya teman-teman ya alhamdulillah karena cuaca juga hujan terus ya jadi mau pergi-pergi juga males apalagi bahwa anak-anak kecil kayak gini riwoh ya teman-teman kalau hujan tuh jadi mending kita di rumah aja kita makan-makan seperti ini siapa nih disini yang udah pengen banget udah ngiler pengen makan mie instant kuah pedes seperti ini ini udah jadi langsung mau aku taruh mangkok dan aku mau langsung nyeruput si kuah ini oh iya teman-teman untuk bumbu mie-nya tadi tuh aku cuma nambahin bawang merah bawang putih sama cabai aja ya oke dan ini udah jadi aku mau langsung ini mau langsung makan selagi masih panas dan masya Allah seger banget pedes pas banget sama cuacanya oke sekian dulu video kali ini ya teman-teman jangan lupa like kalau kalian suka sama video aku dan jangan lupa di subscribe channel aku agar aku lebih semangat lagi untuk bikin video-video yang lain sampai jumpa di video selanjutnya ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati